Halo, selamat datang di channel Just Imagination sama aku Yoganata. Di video kali ini aku akan berbagi informasi cara membeli tanah Metaverse di aplikasi Next Earth ini ya teman-teman. Nah, kalian pasti udah pernah nih ya, liat-liat di TikTok gitu. Ini tanahnya yang petak-petak ini. Nah, ini ya. Gimana sih cara belinya? Nah, disini aku akan jerasin sedetail mungkin, se-family friendly mungkin ya teman-teman. Semoga bisa paham. Nah, disini nggak ada ajakan untuk membeli. Disini aku cuma nyontohin. Dan aku kepo sih juga. Gimana sih rasa yang punya tanah Metaverse. Oke, gimana caranya? Langsung ke videonya aja teman-teman. Oke, sebelum ke pembahasan videonya ya teman-teman. Disini sedikit info. Kalau teman-teman suka dengan mencari airdrop gratisan, disini teman-teman boleh join aja langsung ke grup telegram aku ya teman-teman. Linknya ada di deskripsi. Disini aku berbagi tentang airdrop gratisan ya teman-teman. Kalau ada rejeki lebih, aku juga kadang bagi uang dana kaget ya teman-teman. Walaupun nggak banyak ya, setidaknya berbagilah. Kalau teman-teman mau nanya-nanya juga di telegram channel aku ini, pasti aku balas kok. Oke, langsung aja ke linknya teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman harus punya wallet MetaMask ya teman-teman. Ini wajib banget. Karena kita akan membeli menggunakan uang pada wallet MetaMask ini ya teman-teman. Di jaringan Polygon ya. Oke, kita langsung aja masuk MetaMask. Nah, tampilan pertamanya kan seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman harus install dulu jaringan Polygonnya ya. Gimana sih cara install? Nah, gini teman-teman. Kalian langsung aja klik pojok kiri atas ini ya. Nah, disini kalian klik pengaturan. Kalian klik aja langsung jaringan ya teman-teman. Nah, disini kalian klik tambah jaringan ya. Nah, disini teman-teman masukin aja namanya Polygon MyNet gitu ya teman-teman. Nah, untuk URL RPC-nya teman-teman boleh copy di link deskripsi aku ya. Semua ini udah aku sertain ya. Oke, aku copy dulu ya RPC-nya. Pasti aja langsung. Nah, ID rantinya 137 ya teman-teman. Simbolnya Matic ya. Matic dan Block Explorer-nya nih teman-teman copy aja di link aku juga ya. Udah aku sertain. Nah, setelah itu langsung aja teman-teman klik tambah. Nah, seandainya nggak mau teman-teman ya. Sebelum teman-teman copy paste ini, teman-teman pake aja dulu VPN 1.1.1 ya. Kadang ada juga yang nggak mau gitu teman-teman ya. Aku tunjukkan VPN-nya teman-teman ya. Ini ya teman-teman. Download aja teman-teman aktifkan ini. Berhubung aku tadi nyoba udah mau. Jadi aku nggak pake VPN-nya. Oke, udah berhasil ya teman-teman. Nah, ini sekarang aku udah di Polygon MyNet ya teman-teman. Nah, aku rekomendasikan teman-teman beli Matic-nya ini kan. Matic-nya ini nanti untuk beli tanah di NextEarth IO Metaverse ya. Nah, beli Matic-nya itu di Binance ya teman-teman. Karena teman-teman narik Matic-nya itu harus pake jaringan Polygon ya. Aku contohin ya. Withdraw, Matic. Nggak boleh BEP20 ya teman-teman. Nah, ini ya. Biar teman-teman nggak repot-repot nge-cross bridge dari BEP20 ke Matic Polygon. Jadi langsung aja teman-teman beli Matic-nya di Binance ya. Nah, langsung withdraw ke Polygon. Nanti untuk alamatnya ini, teman-teman ambil aja di sini ya. Di Metamask itu. Nah, ini ya. Teman-teman klik aja langsung udah auto ke copy. Teman-teman pasti di sini ya. Oke. Nanti masukin misalnya teman-teman beli Polygon 1 misalnya. Oke. Gitu aja teman-teman. Langsung klik withdraw langsung. Dan dia masuk ke jaringan Polygon. Oke ya untuk perdompetan. Nah, sekarang untuk kita masuk ke webnya. Teman-teman nggak bisa masuk di web biasa ya. Kita harus masuk dari... Ini Tama sini ya. Teman-teman klik pojok kiri atas. Teman-teman klik browser. Nah, di sini ya. Teman-teman harus masuk aplikasi ini lewat browser ini ya. Oke, aku contohkan teman-teman. Kan awalnya begini ya teman-teman. Lalu teman-teman copy aja. Link di deskripsi aku ya untuk Next Earth.io-nya udah aku sertakan teman-teman. Teman-teman untuk copy-nya klik aja dulu dia kan. Auto terbuka di browser biasa. Nah, langsung teman-teman klik ini. Di pencarian ini. Teman-teman copy di sini ya, salin. Lalu teman-teman masuk ke Metamask ya. Nah, di browser Metamask ini. Yang titik 3 ini kan browser. Teman-teman paste ya di sini ya. Paste dan masuk. Oke ya teman-teman. Udah berhasil masuk ke web next earth.io ini. Nah, sekarang yang teman-teman terus lakukan adalah teman-teman buat akun ya. Nah, caranya itu klik pojok kiri atas. Teman-teman klik login ini ya. Oke. Akan tampilannya kayak gini ya teman-teman. Kalau teman-teman belum punya akun, klik sign up ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman masukkan aja username-nya. First name, last name. Dan email ya. Setelah itu passwordnya itu harus gini teman-teman ya. Misalnya teman-teman buat password. Ayam. Satu, dua, tiga. Harus ada karakter unik satu ya teman-teman. Misalnya kayak aku tambahkan S dolar ini ya. Oke. Itu aja ya untuk register akunnya. Nah, kalau teman-teman udah register akunnya. Teman-teman tinggal klik login ya. Nah, di sini. Kita login aja dulu ya teman-teman. Nah, karena aku tadi udah login. Jadi, setelah login itu teman-teman akan nanti dimintakan verifikasi your email ya. Dan ini juga harus teman-teman buka di aplikasi MetaMask ya. Dengan cara ini ya teman-teman. Klik satu ini. Teman-teman klik tambah. Teman-teman klik Gmail di sini ya. Gmail. Jadi harus verifikasinya tuh lewat ini juga teman-teman. Oke, teman-teman login aja Gmail teman-teman. Teman-teman nanti ada ini kan Next Earth ini. Langsung klik aja verifikasi email address. Nah, ini yang aku bilang langsung dia terhubung ke sini ya teman-teman. Oke. Buat akun udah selesai ya teman-teman. Nah, sekarang step ke Connect Wallet ya. Nah, caranya itu teman-teman masuk lagi ke garis 3 di kiri atas. Ada wallet di sini ya teman-teman. Teman-teman klik aja. Terus teman-teman klik MetaMask ya. Nah, langsung aja tanda tangan. Oke, karena aku udah. Nanti teman-teman tinggal cek di sini ya. Sudah ter-connect. Ini artinya sudah connect walletnya teman-teman. Nah, gitu saja sih teman-teman step untuk daftar dan connect walletnya. Sekarang mari kita berburu lahan ya teman-teman. Oke, langsung aja. Teman-teman klik pojok kiri atas ke map ya. Nah, di sini tuh keren ya teman-teman. Next Earth IO ini mengkopi seluruh Google Map teman-teman. Jadi teman-teman mau beli apa? Atlantica. Itu bisa teman-teman. Keren banget cok. Oke ya. Nah, kita misalnya mau cari nih teman-teman ya. Apa? Rusia misalnya teman-teman ya. Rusia. Oke, kita udah sampai di Rusia nih. Wah, apa ini ya dia yang gambar kayak gini teman-teman. Di sini juga bisa dia menggambar... Apa yang namanya ya? Art gitu ya teman-teman. Oke, kita juga bisa coba kita mau jalan-jalan ke Zimbabwe ya teman-teman. Kita lihat apakah ada yang beli di sana apa enggak. Zimbabwe. Keren banget user interface-nya teman-teman. Oke, kita udah sampai di Zimbabwe ya. Kita cari-cari. Ini artinya kalau enggak ada putih-putih itu berarti belum dibeli ya teman-teman. Jadi kita bisa beli nih ya. Misalnya kita klik-klik ya. Kita zoom aja. Kita klik-klik petanya ini. Nah, lalu kita klik ini. Gambar shopping ini ya teman-teman. Oke, berarti 6 peta itu 1,18 USDT ya teman-teman. Kita cancel aja cara cancel belinya ini ya teman-teman. Di Zimbabwe masih murah. Oke, enggak ada yang beli di Zimbabwe ya anjir. Oke, kita balik lagi coba ke Jakarta ya teman-teman. Ke Monas ya. Kita cek Monas. Apakah udah ada yang beli? Nah, enggak ada coba Monas. Atau enggak gini aja deh ancol ya. Masa enggak ada si ancol. Ancol. Oke, kita akan ancol ya. Nah, ini teman-teman. Kalau udah ada garis-garis kayak gini nih itu udah ada yang beli artinya teman-teman ya. Kita cek ya. Si ini punya 569 peta. Peta itu perkota ini ya teman-teman. Nah, perkota ini namanya petanya ya. Atau ini ya. Tiles. Tiles. Oke ya, ini si ini punya 569 ini. Yang biru ini ya. Kita misalnya mau beli punya idea. Kita cek ya. 216 USDT ya teman-teman. Oke, ini untuk ownernya namanya Steven Sen ya teman-teman. Untuk jalannya ini ya. Sea World Ancol, Jakarta Utara. Nah, aku mau beli pulau tercinta ku aja dah teman-teman. Aku balik lagi ke Bali ya teman-teman. Aku mau beli di daerah Pantai Kute ya. Kita coba ya. Oke, udah sampe di Pantai Kute. Wow, udah rame ya. Ini ada yang buat art kayak gini teman-teman. Mas. Elon, mas dong anjir. Di laut dibeli ya. Love, love, love. Oke ya. Kita berburu daerah Pantai teman-teman. Kita coba ya. Kita coba ke atas. Di sini udah sold out. Udah dibeli semua. Ini parah cu. Telat kita ya teman-teman. Oke, lebih baik telat daripada gak sama sekali ya. Cia. Oke, di sini udah penuh ya. Apa kita beli di... GWK aja ya. Coba ya. Garuda. Oke, kita ke Garuda Wisnu Kencana ya. Kita cek teman-teman ya. Apakah udah ada yang beli ini di sini. Mana patungnya ini ya. Udah dibeli semua. Ini yang beli gak nanggung-nanggung. Satu area dibeli co. 600 ya. Kita cek harganya 92 USDT ya teman-teman. Nama ownernya channel ya. Gak tau itu siapa channel. Oke, udah dibeli ya. Pantai apa lagi bagusnya? Uluwatu ya. Apa tanah lot? Coba aku berburut. Tanah lot. Oke, udah diboking semua ya teman-teman. Oke, udah diboking semua ya. Kak dapet lahan aku teman-teman di tanah lot. Oke, balik aja aku ke... Kita beli lahan yang tadi aja teman-teman. Ini udah laku semua. Ini ke bawah teman-teman. Nah ini bandara ya. Ini pesawat-pesawatnya cuk. Siapa yang punya ini cuk? 1000 dia beli. Min-min 1 dong. Namanya. Oke ya, kita langsung udah beli yang... Sisa-sisa tanah itu teman-teman. Siapa tau nanti tanah kita dibeli ya. Karena tanah kita... Istilahnya ngambil sedikit-sedikit tuh loh. Dan siapa tau nanti dia pengen punya semua tanahnya itu. Oke, kita cari yang tadi ya. Sebelah mana ya. Sebelah mana itu pantai kuda. Ini maksudnya pantai kuda ya. Ini yang kita beli yang daerah ini ya teman-teman. Oke, gak apa teman-teman ya. Kita beli aja ini ya. Apa kita beli jalan tol aja ya teman-teman? Siapa tau nanti ada bisa masang billboard kan? Tapi gak ada disini aja dah. Oke, aku beli ini aja teman-teman ya. 4, 5, 6, 7, 8. Gak bisa 8 cok. Oh bisa-bisa ya. Ini kita coba cek ya. 6,96 USDT ya teman-teman. Oke, gak apa-apa. Kita langsung beli aja teman-teman. Peruli aku teman-teman. Kita beli langsung ya. Totalnya 2,51 Matic ya. Oke, kita conteng ini. Buy now. Metamask. Oke, kita cek ya. Semoga berhasil teman-teman ya. Oke, keluar ya transaksinya. Kita beli aja teman-teman. Menunggu konfirmasi. Seru juga ya menjelajah Metaverse ini. Nanti kalau ada misal airdrop lending. Kok beli bet anjir? Oke teman-teman ya. Udah transaksi berhasil ya. Oke, kita cek aja ya. Ini udah hijau ya tanahku nih teman-teman. Dimana ini? Aku gak tau. Pokoknya aku beli-beli aja. 7 dolar. Oke, aku seneng kali udah punya tanah di Metaverse. Nanti kalau ada cuan lebih. Mungkin aku beli lagi teman-teman. Gak tau dimana ya. Oke, disini kita bisa cek land kita ya teman-teman. Yang kita beli tadi ini ya. Punyaku ya. Kita bisa ini. Kayaknya bisa dijual ya. Sale it ini. Oke. Ini punyaku ya. Oke, bisa dijual ya teman-teman. Nanti aja aku buat video jualnya ya. Disini aku karena belum terlalu baca. Itu cara jualnya. Jadinya sampai disini aja dulu ya. Nah, disini juga ada marketplace-nya ya. Disini untuk daerah-daerah yang terkenal ya teman-teman. Rockefeller Center. Di Mertus Matic ya. Segini ya. 12 peta. Ini juga di... Mana ini? Gak jelas nih cu. 50 Matic. Ini di perairan ya. Antaila Konyalti Silni. Kayak apa nih? Rusia ya. Kayak nama-nama Rusia. 1000 Matic. Oke. Mahal-mahal. Semoga daerahku bisa laku mahal nanti ya teman-teman. Kayak apalah ini. Pakai aja buat konten dan hiburan ya. Oke teman-teman. Nama website-nya ini nextearth.io ya teman-teman. Nah, disini Nextearth Metaverse Stats. Disini udah NFT land yang di-minted. 323 ribu ya teman-teman. Sejak video yang aku buat ini. Tanggal 20... Eh... Tanggal 30 Desember ini ya. Nah, ini ada commission poolnya udah 700 ribu USDT. Dan disini juga ada charity pool. Udah 700 USDT juga. Ini adalah negara yang paling mahal ya teman-teman. Most expensive. Ini... Bener apa ini co? Ini Indonesia ya. Gak tau dah teman-teman. Indonesia atau apa itu ya. Kalau negara yang paling populer. Itu Amerika. Rusia dan Korea ya teman-teman. Oke. Ini untuk roadmapnya teman-teman. Teman-teman. Di sekarang ini ya. Tanggal video ini dibuat. Roadmapnya udah berjalan sampai OpenSea Integration ya. OpenSea ini Marketplace Ethereum NFT ya teman-teman. Nah, ke depannya ini. Ada LENR. Di sini juga dia akan melaunching NFT ya teman-teman. NFT-nya apa itu aku gak tau juga. Mungkin dia bisa memasukkan NFT yang gambar-gambar itu ya teman-teman. Bisa aja. Ini juga ada NFT skin. Whitepapernya diperbarui ya. Quartal 1 2022 berarti. Nah, di sini yang menarik juga. Next Earth ini akan launching tokennya ya teman-teman. Next Earth Token Launch. Namanya Next Earth Token ya. Di kuartal 1 2022. Nah, di sini juga nanti akan ada play to earn. Staking dan token burning ya teman-teman. Menarik banget sih. Di sini juga nanti akan bisa di kuartal 2 2022. Bayar pakai fiat ya teman-teman. Jadi, bisa bayar pakai uang konvensional gitu lah istilahnya. Oke. Ini nanti lanjutannya udah aku baca gak terlalu penting ya teman-teman. Oh ya, di sini juga dia ada charity expand ya. Jadi, setiap lahan yang kita beli itu beberapa persennya nanti dipakai uangnya pakai charity ya teman-teman. Charity itu kayak bakti sosial gitu teman-teman. Kayak jumbang-jumbang gitu. Oke. White papernya ini ya. Orang-orangnya ini kayak mana sih mukanya. Kita biar tahu aja gitu ya teman-teman. Oke, kalau kalian mau baca white papernya silahkan klik aja kayak aku tadi itu ya. Nah, di sini foundersnya itu namanya Gebor Red Volfi ya. Ini ya muka-muka teman-teman ingat aja kalau misalnya scam gitu. Bercanda teman-teman, ini udah gede kok proyeknya teman-teman. Udah banyak juga yang support. Ini ada co-founder-nya juga. Blockchain Architect. Oke ya ini ya muka-muka ya teman-teman. Teman-teman mau cek-cek aja sendiri di white papernya. Aku cuma memperlihatkan sedikit aja karena aku udah baca. Oke, sekian dulu informasi yang bisa aku sampaikan teman-teman. Semoga kalian ngerti dan kalau kalian mau nanya silahkan komen di kolom komentar. Pasti aku balas. Dan jangan lupa gabung ke grup telegram teman-teman. Kita berbagi hard drop di sana. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Selamat tahun baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.